Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Rencana penertiban SP3 dan penyegilan pabrik porang di Desa Bantengan, Kecapatan Wungu, Kabupaten Madiun bakal dilakukan oleh Satpol PP setempat. Hal ini menyusul pihak Satpol PP memanggil manajemen pabrik ke kantor untuk dimintai keterangan terkait proses perizinan. Satpol PP, Kabupaten Madiun beberapa hari lalu memanggil pihak PT Newstar Konjak Nusantara terkait perizinan gudang dan pabrik pengolahan porang di Desa Bantengan, Kecapatan Wungu, Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil pemeriksaan pemilik pabrik Geng Xiangyang asal negeri Cina itu mengatakan saat ini pabrik tersebut belum berfungsi hanya penempatan sementara dari pabrik yang ada di Semarang. Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP, Kabupaten Madiun, Dhani Yudi Satriawan mengatakan perizinan pabrik pengolahan porang tersebut sudah masuk dalam online single submission OSS. Namun karena ada pergantian sistem lama ke sistem baru, sehingga yang bersangkutan merupakan penanam modal asing, maka harus ada koordinasi komjen dan OJK hingga perlu waktu untuk pembendahan kembali. Dengan setelah kita minta keterangan, ini tadi kami menyampaikan untuk tolong disiapan atau dibuatkan surat pernyataan ataupun kesanggupan. kesanggupan dalam hal menyelesaikan segala bentuk perizinannya terlebih dahulu. Sambil di lapangan untuk menghentikan sementara sebelum bentuk kegiatannya. Jadi akan disangkupi dengan yang bersangkutan, sehingga kami juga sampai dengan batas waktu sesuai dengan aturan dari pada OSS tersebut. Berapa lama itu nanti? Tergantung pemenuhan daripada kewajiban di OSS. Sementara itu konsultan dan kuasa hukum PT Nyustar Konjak Nusantara Wahyu Sasar mengatakan, pihaknya memang menemukan dokumen-dokumen yang perlu dilakukan perbaikan sesuai regulasi. Kami melakukan audit dokumen ataupun legalitas perusahaan. Kami memang menemukan beberapa dokumen-dokumen yang dimana perlu dilakukan perbaikan. Dan oleh sebab itu, dengan hadirnya kami masuk di dalam pabrik tersebut, kami akan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan regulasi dan atau peraturan perundang-undangan. Jadi begini, memang di tahun 2021 PT Nyustar Konjak pernah terbit NIB, nomor induk perusahaan, dan juga izin lainnya seperti sertifikat standar. Namun, setelah kami lakukan audit terhadap legalitas tersebut, tidak sesuai dengan sektoral ataupun sektor usaha pabrik tersebut. Begitu kami masuk, langkah-langkah kami adalah meng-inventarisir dokumen legalitas dan melakukan perbaikan. Seperti kami nanti akan melakukan akta perubahan perusahaan tersebut. Dengan alasan itikat baik dan upaya perubahan pengurusan perizinan inilah, menjadi dasar saat Pol PP tidak menerbitkan SP3 dan penyegelan gudang porang.